Hai, cofrens. Pada soal ini, diketahui beberapa campuran yaitu NACL ditambah air, kemudian yang kedua tepung ditambah air dipanaskan, yang ketiga sabun ditambah air, yang keempat gula ditambah air. Yang menghasilkan sistem koloid adalah yang mana? Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut fase pendispersi. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi adalah dari bentuk campurannya larutan homogen, koloid heterogen, dan suspensi heterogen. Untuk ukuran diameter partikelnya, larutan kurang dari 1 nanometer, koloid 1 nanometer sampai 1000 nanometer, suspensi lebih besar dari 1000 nanometer. Dari penyaringannya, larutan tidak dapat disaring dengan penyaring apapun, koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Dari kestabilan sistemnya, larutan stabil, tidak mengendap. Koloid pada umumnya stabil, sukar mengendap. Suspensi tidak stabil, mudah mengendap. Dari sifat cahayanya, larutan melewatkan cahaya, koloid menghamburkan cahaya, dan suspensi tidak dapat melewatkan cahaya. Dari warnanya, larutan jernih, koloid agak keruh, suspensi keruh. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah larutan sejati yang ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Kemudian ini adalah koloid yang ukuran partikelnya 1 nanometer sampai 1000 nanometer. Dan ini adalah suspensi yang ukuran partikelnya lebih besar dari 1000 nanometer. Untuk yang nomor satu, ini adalah larutan yang homogen. Jadi jika kita lihat, warnanya akan jernih. Kemudian yang kedua adalah koloid, dengan jenis koloid sol, yaitu padatan dalam cairan, di mana fase terdispersinya adalah padatan, dan fase pendispersinya adalah cairan. Kemudian yang ketiga adalah koloid, yang merupakan buih gas dalam cair, di mana fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair. Gula dan air merupakan larutan yang terlihat homogen dan warnanya jernih. Jadi yang menghasilkan sistem koloid adalah tepung terigu ditambah air dipanaskan, dan sabun ditambah air. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.